Saudara Kapolri, Jenderalis Tio Sigit Prabowo memerintahkan Propam dan Bareskrim Polri mengawal proses hukum kasus pembunuhan Vina dan Eki oleh Polda Jawa Barat. Kapolri, Jenderalis Tio Sigit Prabowo meminta tim asistensi dari Propam, Irwasum hingga Bareskrim Polri turun langsung melihat fakta dan kebenaran kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kapolri juga meminta agar penyidik Polda Jawa Barat harus memiliki dan melengkapi dengan bukti-bukti yang kuat untuk mengusut kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kapolri menegaskan perkara ini harus ditangani secara profesional dan transparan hingga tuntas. Propam dari Irwasum, dari Bareskrim Polri karena memang peristiwanya terjadi 2016. Sehingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, sehingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi bukti, barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam guhab yang harus dilengkapi. Saya kira kami minta agar kasus terbut betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, transparan karena ini menjadi perhatian publik. Berikan rasa keadilan. Sementara hari ini saudara kelompok yang mengaku sebagai tim pencari fakta independen melaporkan dugaan perintangan penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki ke Mabes Polri. Pelaporan terkait dugaan ada keluarga terpidana yang mengaruhi keterangan saksi agar sesuai dengan keinginan mereka. Tak hanya dugaan perintangan penyidikan, tim pencari fakta independen juga melaporkan terkait kesaksian palsu dan penyebaran berita bohong. Dugaan tindak pidana terkait dengan obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kami memperoleh bukti bahwasannya adanya dugaan ingin menyuap saksi saksi untuk merekayasa fakta yang sebenarnya. Dan kami juga mendapatkan bukti adanya oknum pengacara yang ingin mengarahkan keterangan saksi. Jadi hari ini kita ke Mabes Polri untuk melaporkan tersebut dan kita juga ingin melaporkan dengan dugaan keterangan palsu. Saya bilang sangat dimungkinkan ya mas ya, sangat dimungkinkan. Bukan hanya ayahnya Peggy, tapi juga ada mungkin teman-teman sekalian kalau bisa membuka hasil sidang di pengadilan. Kalau kita lagi ngajukan pra-peradilan, kemudian penyidik langsung cepat, jaksanya langsung menerima. Itu strategi supaya cepat perkaranya cepat sidang, kemudian pra-peradilannya digugur. Semoga terbebas lah anak saya. Satu minggu jelang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, polisi membeberkan sejumlah bukti keterlibatan Peggy di kasus VINA hingga memeriksa ayah Peggy atas dugaan pemalsuan identitas. Kemarin ayah Peggy, Rudi Iryawan, kembali diperiksa penyidik dirkrimum Polda Jabar untuk kedua kalinya sebagai saksi kepemilikan KTP Ganda. Kuasa hukum Peggy, Sugiyanti menyebut pemeriksaan ayah Peggy dipaksakan karena kepemilikan KTP Ganda tidak berkaitan dengan kasus VINA. Polisian seperti memaksakan diri dengan mengatakan bahwa ayahnya Peggy itu adalah terancam pemalsuan data karena menyatakan bahwa Peggy itu merubah menjadi nama Robi. Padahal di dalam akte, lahir, ijasa, maupun KTP itu namanya tetap Peggy Setiawan. Dengan perkara pembunuhan itu tidak ada korelasinya. Jadi kelihatan banget polisi itu mengada-ngada, memaksakan diri. Dua hari sebelum pemeriksaan ayah Peggy, Kadib Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho sempat bilang ada kemungkinan ayah Peggy diperiksa terkait dugaan pemalsuan identitas. Apakah nanti akan dikaitkan dengan kasus tersebut untuk pelaporan yang lainnya? Itu sangat dimungkinkan. Saya bilang sangat dimungkinkan ya, mas ya. Ya, sangat dimungkinkan. Bukan hanya ayahnya Peggy, tapi juga ada mungkin teman-teman sekalian kalau bisa membuka hasil sidang di pengadilan. Tak hanya memerisah ayah Peggy, polisi juga membeberkan hasil visum VINA dan EKI, hingga bukti foto Peggy yang diambil saat penggeledahan 8 tahun silam. Polisi memastikan punya bukti kuat untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka. Kamu sempat baca bagaimana hasil visum, Masya Allah. Kamu merinding. Ini visum baru atau visum lama? Visum yang lama. Hasil visum lama yang sudah dipaparkan dalam sidang pengadilan juga. Almarhum Ananda EKI dan Ananda VINA itu adalah korban pembunuhan sadis. Ketika penggerbekan di sana, difoto, dan ditunjukkan sama pelaku, dan di BAP, di dalam BAP, menyebutkan bahwa, ya ini apa Pak? Ini Peggy, Pak. Ini pelakunya. Ini sebagai contoh, bahwa penyidik tidak asal-asalan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka. Jelang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar 24 Juni besok, polisi menyerahkan berkas pemeriksaan Peggy ke Kejati Jabar 20 Juni kemarin. Polisi dan kuasa hukum mengklaim sama-sama memiliki bukti kuat dalam persidangan. Tim Liputan, Kompas TV Satu minggu jelang pelaksanaan sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan, polisi membeberkan sejumlah bukti yang disebut menguatkan keterlibatan Peggy. Bahkan polisi juga memeriksa ayah Peggy untuk kasus identitas ganda. Lantas bagaimana kuasa hukum Peggy Setiawan bisa membuktikan ada kesalahan prosedur polisi dalam penetapan tersangka Peggy di sidang pra-peradilan. Dan kita bahas saudara sore hari ini bersama kuasa hukum Peggy, Muhtar Effendi, mantan Kapolda Jawa Barat, Anton Carlian, dan juga ada ahli hukum pidana Albert Aris. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Pak Mutar dulu. Pak Mutar, ini polisi sepekaan terakhir ini kita lihat ya, membeberkan sejumlah bukti-bukti keterlibatan terkait dengan Peggy di kasus pembunuhan Vina. Kita lihat ada foto, kemudian ada hasil visum jelang sidang pra-peradilan ini. Bagaimana kemudian kuasa hukum melihat ini semua? Baik, selamat sore semuanya. Selamat sore Pak Jendral. Polisi saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, terkait dengan bukti-bukti yang disiapkan oleh pihak kepolisian daerah Jawa Barat. Menurut kami, sebagai tim kuasa hukum Peggy, Polda Jawa Barat ini terlalu mengada-ada tentang alat bukti atau barang bukti yang disiapkan. Nah, kenapa kami berpikiran atau mengambil analisa seperti itu? Pertama, kita coba bahas foto dulu yang diperlihatkan beberapa hari yang lalu oleh pihak kepolisian. Itu foto nyata-nyata tidak ada kaitannya dengan peristiwa 2016. Itu foto adalah foto yang pada tahun 2014, bibinya Peggy Setiawan atau Pes ini melakukan hajarkan nikah. Nah, itu yang di samping kiri kanan Peggy yang dipoto itu Peggy lagi duduk. Itu bibinya semua. Yang sebelah kiri itu Wati, kalau tidak salah ya. Kemudian yang sebelah kanannya itu Herlinda atau siapalah. Yang jelas itu dua-duanya bibinya. Nah, jadi korelasinya dengan peristiwa tahun 2016 di mana? Sementara foto kan diambil dua tahun sebelum peristiwa itu terjadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Mohon izin Maknilo tadi yang kedua itu apa ya? Oke, Pak Motar. Pertama foto ya. Ya, tadi foto hasil visum. Ya, yang kedua hasil visum. Oke, hasil visum. Kalau kita bongkar Pak Motar. Secara teliti, hasil persidangan pada tahun 2017, peristiwanya 2016, di dalam hasil visum yang dituangkan tidak ada sedikitpun korban dinyatakan meninggal akibat trauma tajam. semuanya akibat trauma tumpul. Tetapi entah mengapa kemudian didakwaan jaksa penuntut umum yang kemudian dilanjutkan dengan penuntutan jaksa penuntut umum ya, itu ada alur cerita yang disebutkan bahwa ada sabetan senjata pendek, ada sabetan samurai pendek yang dilakukan oleh salah satu diantaranya di sana disebutkan oleh Peggy alias Perong. Nah, logikanya begini. Kalau memang, kalau memang bahwa korban itu meninggal karena sabetan samurai pendek, pada saat klien kami ditangkap tanggal 21 Mei 2024, itu samurainya kemana? yang ada malah justru surat-surat-surat-surat yang menunjukkan tentang identitas Peggy, Peggy Setiawan. Oke. Dan begitu. Apalagi kalau kita merunut kepada hasil daripada pisum etreferitum yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit yang bersambutan. Tidak ada satupun trauma tajam yang dibubuhkan. Pak Mutar, maaf saya potong Anda di sana, Pak Mutar. Saat diperiksa, ini kan Peggy sudah beberapa kali diperiksa juga ya, kembali begitu, selama ditahan. Apakah ada pencocokan misalnya dengan alat bukti-alat bukti yang berkaitan dengan peristiwa 2016 tadi? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Makanya kami juga bingung kok. Sekarang polisi mohon maaf ya. Saya harus berkata demikian ini ya. Karena memang persidangan untuk pra-peradilan sudah dekat. Kemudian kami makin hari, makin ke sini, makin hari, makin ke sini, kok kami melihat pihak kepolisian ini kok semakin membabi buta untuk mengadakan atau mempersiapkan barang-barang bukti atau alat bukti yang mengarah kepada klien kami. Oke, Pak. Ayahnya Peggy diperiksa, Peggy juri yang diperiksa, begitu. Ini mempengaruhi, Pak? Kemudian terkait dengan pra-peradilan nanti? Baik, begini. Saya cerita tentang ayahnya Peggy ya. Saya dapat informasi dari ibunya Peggy bahwa ayahnya Peggy itu kan berangkat ke Bandung itu sekitar tahun 2006. Nah, kemudian saya cocokkan cerita itu dengan keterangan dari ayahnya Peggy bahwa memang betul ayahnya Peggy itu mempunyai identitas ganda. tetapi ingat itu dilakukan tahun 2008. Artinya 8 tahun sebelum peristiwa itu terjadi. Oke. Nah, jelas tidak ada dong. Ya kan? Oke. Makanya kami tidak banyak berkomentar tentang itu. Baik, saya tahan di sana dulu. Saya tahan di sana, Pak Mutar. Saya ingin dapat tanggapan dulu dari Pak Anton Carlian melihat kejanggalan-kejanggalan yang disebutkan oleh pengacara Peggy ini. Pak Anton. Baik, terima kasih. itu padahal ya betul itu adalah memang hak pengacara dan memang tugas pengacara untuk membela kita hormati. Justru foto yang disita di rumah kediamannya saat itu ya tanggal tahun 2016 dan juga itu di kasih tahu kepada tersangka lain. betul enggak ini yang namanya Peggy. Justru kalau fotonya itu tahun di atas itu mereka mungkin tidak akan kena dan foto itu sesuai dengan Peggy saat saat ini. Itu. Jadi foto itu justru memang harus sebelum tahun 2016 karena kalau sekarang nanti dibilangnya berubahlah bukan yang inilah dan itu didapatkan saat penggeledahan. Kemudian yang kedua masalah alat bukti memang betul disana mengakibatkan kematian yang tidak wajar. Kalau mau benda tumpul mau benda tajam yang jelas itu bukan kecelakaan. Sudah dijelaskan bagaimana mungkin kecelakaan helmnya tidak retak tetapi kepalanya retak tangannya patah dan lain-lain yang disebutkan sebagai samurai itu mohon maaf itu sudah disertakan pada tahun 2016 dan itu tercatat ini di dalam keputusan hakim keputusan mahkamah agung disana disini disebutkan ini 163 alaman silahkan baca ada disana itu barang bukti yang berupa pisau oke Pak Anton baik mungkin kita akan coba dulu perbaiki komunikasi dengan Pak Anton saya ingin ke Pak Bung Albert Aris dulu bagaimana Anda melihat ketika jelang pra-peradilan terus kemudian polisi juga begitu gencar untuk menyampaikan bukti-bukti terkait dengan keterlibatan PEGI dalam pembunuhan ini bagaimana melihat pengaruhnya itu kemudian nanti ke pra-peradilan Bung Albert iya saya pikir karena ini kan Polri menindaklanjuti arahan dari Kapolri ya yang sebelumnya tanggal 2 Juni lalu Presiden juga sudah berpesan bahwa kasus VINA ini harus ditutaskan dan jangan ada yang ditutup-tutupi nah itu pertama yang harus saya sampaikan yang kedua adalah kalau kita lihat dari konteks pra-peradilan pra-peradilan itu adalah HBS korpus tempat mengadukan pelanggaran hak asasi manusia nah berdasarkan putusan MK nomor 21 tahun 2014 nanti kita akan uji apakah polisi betul-betul dalam hal ini memiliki dua alat bukti yang sah untuk menetapkan status tersangka dan ketiga mbak karena kasus ini sudah menjadi perdebatan di publik mungkin saya bisa memahami rekan-rekan dari polisnya juga menunjukkan foto visum dan seluruh bukti lainnya itu untuk meyakinkan publik bahwa menurut Polri penetapan tersangka atas nama PG Setiawan ini sudah memenuhi ketentuan minimum alat bukti mbak dan sisi sebaliknya ini adalah kesempatan buat penasihat hukum dari PG Setiawan yaitu Pak Mutaref ini dan kawan-kawan untuk membuktikan sebaliknya apakah alat bukti yang ada itu sudah memenuhi ketentuan bewis minimum atau minimal pembuktian yang ada mbak Nilu demikian oke kira-kira seberapa besar peluangnya kemudian pra-peradilan ini bisa dimenangkan kita akan jawab usai jeda tetap bersama kami di Kompas Petang terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang kita masih bersama dengan Mutar FND Kuasa Hukum Pegi Pak Anton Carlian Kapolda Jawa Barat 2016-2017 dan juga Bung Albert Aris Pakar Hukum Pidana saya ke Pak Anton dulu Pak Anton ini Pak Kapolri ini mengakui bahwa ada kekurangan dalam pembuktian secara scientific crime investigation di kasus FINA artinya sebenarnya kita membutuhkan bukti yang seperti apa sih ketika membuktikan atau menangani kasus seperti ini kasus yang memang untuk physical evidence atau scientific investigation ini sangat diperlukan karena saya sudah sampaikan berkali-kali kesaksian itu sangat-sangat rawan dan bisa berubah nah itu kenapa saat itu tidak dilakukan karena saat itu digali mayatnya jadi kan awalnya kecelakaan dulu setelah kecelakaan ditemukan bahwa ini ada indikasi dugaan penganian dan pembunuhan sehingga mayat itu digali sehingga tidak pada saat itu juga dilakukan scientific investigation seperti misalkan pemeriksaan darah tidak dilakukan pemeriksaan DNA tidak dilakukan karena DNA itu pun juga ya saat itu sudah tidak bisa gitu kan nah sekarang justru lebih dititikberatkan pada scientific investigation dan kita pun juga dapat ya ada bocoran sekarang juga sedang dilakukan forensik salah satu forensiknya itu sedang menumbuh hasil ya salah satunya itu dari HP atau WA baik di tahun 2016 maupun di tahun yang sekarang dan tadi mungkin saya sampaikan bahwa memang apa foto maupun yang lain-lain barang bukti itu sudah ada di putusan Mahkamah Agung oke Pantan maaf saya potong dulu maaf saya potong dulu ketika kemudian pada kasus pembunuhan ini disebutkan ada alat bukti yaitu berupa samurai yang digunakan untuk membunuh nah itu menjadi penyebab kematian artinya ada samurai yang diamankan oleh polisi artinya ada sidik jari yang sudah diperiksa begitu ini ada atau tidak sepanjang sepengetahuan Anda ada kenapa ini juga ada korelasinya dengan TKP ditemukannya kecelakaan ternyata di TKP itu berceceran darahnya itu banyak sekali kalau hanya retak kepala itu tidak mungkin ada darah ini pasti ada luka tajam jadi sidik jarinya itu ada ya Pantan ya ada ya sidik jari itu ada oh sidik jari sidik jari saya belum bisa menemukan pasti kalau sidik jari cuma itu adalah alat yang digunakan untuk luka tajam itu sendiri karena ketika di TKP itu sendiri yang dianggap kecelakaan kok kecelakaan darahnya itu sangat banyak berkeceran oke kalau sering dengan darah itu apakah ditemukan misalnya dari proses saintifik ini ada darah yang diketahui bukan darah dari korban belum justru tidak dilakukan itu karena saat itu tidak dilakukan forensik atau saintifik tersebut tetapi darah di jalan itu dan ada saksi banyak itu ditemukan artinya ada luka tusuk selain luka tumpul oke berarti kesalahannya dimana ya Pak Anton karena saya juga membaca hasil visum 2016 itu yang tidak disebutkan misalnya saya sebutkan ini ada luka dengan senjata tajam di dada kanan begitu bunyi di persidangan tetapi dari hasil visum yang pernah saya baca juga itu tidak ada di hasil visum itu di dada kanan itu tidak ada tertulis luka tusukan tapi lebih kepada lecet dan memar nah itu berarti ada kesalahan dimana itu Pak Anton ya kira-kira ya mungkin itu pun juga ada sedikit kekurangan memang seharusnya ada luka memat dan juga ada luka akibat tusukan seharusnya memang demikian gitu kan nah disini pun juga tapi walaupun demikian memang luka tusukan itu ada dan darah itu ada dan itu saat itu kenapa tidak di berikan misalkan penambahan penambahan karena sudah keburu P21 karena biasanya poli kalau sudah P21 itu artinya pekerjaannya sudah selesai tidak perlu bukti-bukti yang lain bahwa hal ini sudah cukup untuk masuk ke pengadilan oke baik bagaimana dari saat itu pun juga jaksa pun juga seharusnya memberikan petunjuk kepada penyidik loh kok kenapa ini ada barang bukti misalkan pisau tetapi kenapa di pisiumnya itu tidak ada tapi kita sekarang tidak usah terlalu saling menyalahkan bahwa telah terjadi pembunuhan dan pembunuhan itu ada apakah itu oleh luka tusuk ataukah oleh yang lain yang jelas itu merupakan pembunuhan yang cukup sadis saat itu oke baik saya ke Pak Mutar dulu Pak Mutar sekarang ini apa yang kemudian oke saya ingin tanya dulu soal ini dulu soal alat bukti ya yang disebutkan begitu apakah itu semua juga disampaikan atau dicocokkan dengan Peggy selama proses pemeriksaan Pak Mutar maaf Anda masih mode mute Pak ya baik baik Bang Nilo sebelumnya izinkan saya menyampaikan dulu beberapa hal yang pertama terkait dengan foto ya kami tidak menampikan bahwa betul itu adalah foto Peggy Setiawan oke kami tidak menampikan itu betul itu foto yang diambil tahun 2014 oke kemudian tentang peristiwa meninggalnya Eki dan Vina kami pun tidak menampikan bahwa betul itu adalah peristiwa pembunuhan nah cuman pertanyaannya dari kami ya apakah Peggy klien kami yang melakukan tindak pembunuhan itu itu kan yang harus dibuktikan oke ya itu yang kami minta itu dibuktikan bahkan mohon maaf mohon maaf bahkan Kapolri sendiri menyampaikan ya bahwa bukti-bukti tentang peristiwa terjadinya pembunuhan Eki dan Vina tahun 2016 itu tidak didukung dengan hasil dari scientific crime investigation oke itu jelas Pak Kapolri menyatakan seperti itu baik Pak Muter maaf saya tahan Anda disana saya mau menanyakan ini apakah kan ada bukti-bukti nih alat-alat bukti ya apakah dalam proses pemeriksaan Peggy alat-alat bukti itu sudah dicocokkan dengan Peggy ada proses itu tidak tidak ada tidak ada kami selalu mendampingi tentang pemeriksaan Peggy Setiawan atau PS yang dimana PS itu diperiksa dua kali di PHP dua kali ya jadi tidak ada alat-alat bukti yang dimaksud tadi ya semacam apa namanya samurai pendek itu tidak ada yang dicocokkan atau diceritakan dalam berita secara pemeriksaan oke tidak ada oke baik Bung Albert Haris apa sih sebenarnya kalau kita bicara bukti ya bukti apa yang bisa menguatkan penetapan tersangka seseorang ini bahwa dia itu tidak sesuai dengan prosedur sehingga bisa dibatalkan dengan pra-peradilan ya pertama-tama perlu kita perjelas dulu ya Mbak Nilu bahwa pra-peradilan ini sama sekali tidak boleh memasuki substansi pokok perkara oke yang diuji adalah formalitas penetapan tersangka apakah sudah ada minimum pembuktian yaitu dua alat bukti yang sah bahwa penyidik nih sudah setelah melewati serangkai proses penyidikan mencari mengumpulkan bukti membuat terang perkaranya penyidik yakin sudah ada dua alat bukti yang sah jadi soal permasalahan apakah Peggy termasuk bagian dari turut serta atau delneming atau penyertaan dari lapan terpidana lain yang sudah kasusnya sudah inkrah itu bukan persoalan bukan substansi perkara dari pra-peradilan jadi ini perlu diketahui masyarakat lebih dulu nih nah tapi silahkan saja penasihat hukum dari Peggy Setiawan mengajukan pra-peradilan untuk menguji tapi saya perlu mengingatkan juga berkas perkara Peggy Setiawan ini dari pemberitaan media sudah dilimpahkan penyidik polri kekejaksaan nah artinya itu sudah tahap satu dan menurut pasal 138 ayat 2 kuhab maka dalam hal ini penutup-tumuh akan memberikan petunjuk nah saya harap petunjuk yang nanti akan diberikan oleh jaksa penutup-tumuh sebagai dominus litis sebagai pengelola diperkara ini akan inline nih dengan arahan dari Kapolri nih apa yang diperkaraan Kapolri adalah untuk supaya dipergunakan scientific crime investigation apa itu scientific crime investigation adalah bantuan teknis penyidikan untuk membuktian secara ilmiah jadi sekali lagi yang pertama kita gak mengejar pengakuan kita mungkin gak melihat lagi hal-hal yang sudah terjadi kekurang-kekurang masa lalu tapi di uji nih apakah Peggy ini betul-betul merupakan bagian dari pelaku tersebut atau justru sebaliknya Peggy ini menjadi pintu masuk untuk membuka kebenaran materi yang sesungguh dari perkara yang sudah inkrapan luiste nah tadi untuk scientific crime investigation bantuan lu kita akan uji nanti secara forensik seperti apa secara fisikologi forensik seperti apa secara digital forex seperti apa jadi sekali lagi gak mengejar pengakuan gak melihat lagi apakah ada sesuai keterangan saksi dan sebagainya tapi dengan bantuan SCI ini akan ada kebenaran material diharapkan seperti itu secara ilmiah itu yang paling penting Pak Mutar singkat saja apa yang sudah disiapkan untuk menghadapi pra-peradilan nanti segala sesuatu segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan hukum klien kami sudah kami siapkan dengan sematang-matangnya dan itu sementara untuk mempersiapkan pembuktian dan alat bukti silahkan itu ada di kepolisian ini saya mohon izin menyampaikan ini ada hal yang harus saya sampaikan yang sebelumnya belum pernah kita sampaikan nah bahwa beberapa hari setelah klien kami ditangkap itu ada seseorang yang meminta sidik jari kepada Pegi Setiawan atau PS di dalam tahanan ya entah di dalam tahanan entah di ruang pemeriksaan yang jelas Pegi Setiawan menyampaikan seperti itu ada empat lembar yang harus disidik jari ini biar-biar terang ini jadi jangan sampai nanti ada hal-hal yang belum kami kemukakan tiba-tiba hal tersebut muncul dan merugikan klien kami ada empat lembar lembar pertama ada tulisan Pegi Setiawan titik-titik mayat ya kemudian lembar kedua kosong lembar ketiga kosong lembar keempat kosong empat lembarnya diminta dibubuhkan sidik jari oleh orang tersebut oke ya nah pada saat Pegi Setiawan diperiksa yang kedua kalinya kami tanyakan kepada penyidik apakah betul ada hal semacam itu yang dilakukan kepada PS penyidik bilang tidak kami tidak melakukan itu lah sekarang kalau bukan penyidik atau bukan mohon maaf ya mohon maaf kami tidak menurut kalau bukan internal kepolisian dari Jawa Barat terus siapa yang berani datang meminta cap jari daripada pelayan kami nah karena berdasarkan prosedur meminta cap jari itu oleh kepolisian katakanlah oleh Inafis katakanlah begitu itu pertama harus dilampingi oleh propam kedua harus data diri daripada si pemilik sidik jari itu dituliskan dari mulai nama tempatan lahir dan lain sebagainya yang ketiga harus dibubuhkan tanda tangan nah ini Pegi nyata-nyata dikasih kertas kosong tidak ada data diri baik baik boleh saya satu lagi mbak boleh satu lagi singkat saja pak kita terbatas waktu singkat saja singkat saja untuk sidang peradilan yang perdana nanti tanggal 24 hari Senin kami mohon dan sangat mengharapkan kerjasamanya daripada kepolisian dari Jawa Barat untuk hadir oke untuk hadir berkomitmen kita hadir karena mohon maaf ini bukan pertandingan oke ya ini ini adalah sarana untuk membuktikan bahwa kalau polisi merasa benar silahkan dibuktikan di peradilan baik terima kasih Pak Mutan Effendi kuasa hukum Pegi terima kasih juga Pak Anton Carlian Kapolda Jawa Barat 2016-2017 dan juga Bung Albert Aris pakar hukum pidana sudah berbagi pandangan di Kompas Petang selamat menikmati